Intro Seorang pekerja bangunan yang ada di kawasan kejamatan Warukabatan Sidoarjo, Jawa Timur pada kamis siang harus dievakuasi oleh tim rescue Damkar dari atap rumah salah satu warga setelah tergolek lemas karena tersengat kabel listrik saat melakukan renovasi di lantai atas. Evakuasi berlangsung dramatis. Tim rescue Damkar Sidoarjo harus menggunakan metode pulih rescue untuk menurunkan korban dari atas atap rumahnya. Selain itu, tim rescue membutuhkan waktu satu jam lebih untuk mengevakuasi tubuh pria yang tergolek lemas tak sadarkan diri tersebut. Grup 113, bawasannya ada orang tersengat listrik. Jam 8.38, selesai apa-apa sih? 11.25. Menuju, sebelum menuju ke lokasi, dipersiapkan alat-alatnya dulu yang dibutuhkan, peralatan vertikal resili. Yang lainnya sambil menghubungi ambilan sama PLN. Soalnya kan ada tersengat listrik. Nah, disitu menuju lokasi, tegangannya listrik terlalu tinggi. Nunggu PLN sambil nunggu sini, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ngeset alat, PLN datang, langsung korban ditata, ditandu, diset, skillnya aman, langsung diturunkan. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Siguarjo, guna mendapatkan perawatannya intensif akibat luka imbas sengatan listrik tersebut. Alansori melaporkan Telantara TV. Terima kasih telah menonton!